Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihat, Tuan Rumah Mata Najwa. Untuk pertama kalinya sejak pilpres langsung, sosok cawapres benar-benar sangat dihitung. Pemilihan sosok nomor dua begitu sara drama, penuh tikungan dan kejutan yang mengejutkan semua. Kedua kubus saling intai dan saling tunggu, kandidat dipilih untuk menjawab seteru. Pertunjukan catur para elit tingkat tinggi yang bisa menentukan nasib negeri ini. Jika kalkulasi elektoral yang menentukan semua masih pentingkah kompetensi dalam demokrasi kita. Inilah Mata Najwa, drama orang kedua. Saudara Sandiaga Uno merupakan pilihan yang terbaik. Sebagai calon wakil presiden, Periode 2019-2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya tidak kecewa, dia kaget saja. Pemirsa pendaftaran peserta Pilpres 2019 telah dilakukan, namun sosok cawapres yang ditunjuk Jokowi dan Prabowo di menit akhir deklarasi menjadi kejutan dan masih menyisakan tanda tanya. Ada drama yang mewarnai penetapan calon orang kedua di Republik ini. Kita akan membahas drama yang pertama. Terkait mencuatnya nama Sandiaga Uno di detik-detik terakhir penetapan pendamping Prabowo. Karena ini juga terkait dengan kursi yang ditinggalkan Sandi di DKI. Sudah hadir di Mata Najwa, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selamat malam, Mas Anies. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama, terima kasih. Mas Anies, saya mau langsung to the point. Pak Prabowo secara terbuka mengatakan Anda ditawari menjadi calon wakil presiden mendampingnya Pak Prabowo. Tapi Anda menolak. Saya ada buktinya, Mas. Kita lihat dulu video pernyataan Pak Prabowo berikut ini. Anies itu sebetulnya kami minta. Setidaknya beliau menatangkan beliau sudah angkat sumpah lima tahun. Beliau harus setia kepada sumpahnya. Alhamdulillah. Kepada rakyat dan sebagainya. Ya kan? Seperti apa ceritanya, Mas Anies? Ya. Benar, Pak Prabowo memang mengundang saya untuk menjadi pendamping di dalam Pilpres ini. Dan itu sebenarnya prosesnya panjang. Dan di awal kita berdiskusi tentang Indonesia, tentang masa depan. Dan saya sering sekali berdiskusi dengan Pak Prabowo. Seorang yang apa ya, cerdas ya. Dan diskusi itu selalu menarik. Lalu di dalam akhir-akhir mulai membicarakan tentang proses pencalonan. Mungkin kalau dihitung barangkali tiga kali beliau sempat membicarakan secara khusus soal ini. Jadi tiga kali diminta? Ya tiga kali beliau menyebut tentang ini. Terutama sesudah lebaran kemarin. Dan pada Pak Prabowo saya sampaikan bahwa tugas di Jakarta itu juga besar. Tidak kecil. Jadi saya sampaikan bahwa ini amanat yang besar. Dan saya sendiri ketika mendengar undangan ini saya merasakan sebagai kehormatan. Dan saya di sisi lain merasakan betapa besarnya perjuangan begitu banyak orang. Dan di masa-masa terutama antara lebaran sampai penentuan ini. Itu saya banyak berefleksi karena ini pertanyaan serius, ini undangan serius. Sehingga saya pun harus menjawab dan memikirkannya dengan serius pula. Nah, saya ingat. Jadi intensnya itu sejak kapan? Karena kan sesungguhnya spekulasi nama Anda mendampingi Pak Prabowo itu kan sudah muncul bahkan sejak belum dilantik pun orang sudah bicara wah ini tanda-tanda nih. Tapi sesungguhnya undangan tadi istilah Anda secara serius disampaikan Pak Prabowo itu mulai kapan? Mulai kapan ya? Diskusinya memang kita sering ya. Cuma sekitar bulan puasa kita mulai diskusi ketika beliau pulang dari Mekah pada waktu itu. Kemudian mulai berdiskusi dan ini banyak pihak yang berdiskusi. Jadi tidak dibayangkan seperti gini pertemuan pertama, kedua, ketiga gitu ya. Seperti diagendakan rapat gitu. Enggak. Jadi pertemuan lalu di situ bicara. Pertemuan di situ bicara dan pembicaraannya juga saya sampaikan tentang apa yang ada di Jakarta. Jadi saya perlu tegaskan pada semuanya. Seperti saya sampaikan kepada Pak Prabowo bahwa komitmen untuk Jakarta itu besar. Saya ingat pada mereka-mereka yang bekerja untuk pemenangan di Jakarta kemarin. Mereka yang all out, bekerja. Mereka yang jutaan orang yang mendoakan. Ribuan orang yang bekerja siang malam ketika masa kampanye. Saya membayangkan apa yang saya harus jelaskan kalau saya meninggalkan mereka. Apalagi, ini saya bawa di sini nih. Saya terima selendang dari sebuang ibu di Bukiduri namanya Bu Saida. Ya, Bu Saida itu menyelendangkan kepada saya sekaliannya untuk menggendong anak. Sambil dia mengatakan, Pak Anies, saya titip anak Jakarta. Gendong anak Jakarta. Dan itu ada di dalam pikiran saya. Betapa tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban ini itu besar. Turning point. Sebetulnya akhir Juli, awal Juli, pada waktu itu saya sering nyetir sendiri. Kalau malam saya sering diri, saya naik mobil, saya jalan sendiri, merasakan suasana Jakarta. Waktu itu saya terjebak dalam kemacetan yang cukup padat di sekitar duku atas. Di sekitar stasiun. Berhenti. Lalu selama saya nyetir, saya sendirian itu, rat puluhan orang itu melewati. Saya lihat pedagang kaki lima semuanya. Inilah Jakarta. Inilah orang-orang yang kemarin menitipkan suaranya untuk memilih Anies sebagai gubernur. Jutaan. Jumlahnya 3,3 juta. Mereka itu tentu mengharapkan yang dipilih menjadi gubernur menunaikan tugasnya. Saya akan kesulitan menjelaskan kepada semuanya mengapa saya meninggalkan tugas sebagai gubernur untuk mengikuti sebuah pemilihan calon presiden, calon wakil presiden. Dan pada saat itu, saya mengatakan bismillah, saya akan tunaikan dan tuntaskan kerja di Jakarta ini. Untuk saya bisa menggawat. Mas Anies, tadi Anda mengatakan itu bukan straightforward tetapi diajak berdiskusi berkali-kali. Nah, saya masih ingin tahu cerita di panggung belakang, Mas. Jadi siapa saja nih yang mengajak diskusi? Apakah memang hanya Gerindra atau partai-partai yang sekarang ternyata berkoalisi dengan Pak Prabowo juga mendekati dan mengajak berdiskusi? Dan apa sih yang disebutkan? Karena kan mereka juga orang-orang yang berkomitmen Anda harus sukses. Tetapi di saat yang sama sekarang meminta Anda meninggalkan komitmen itu. Benar, pertemuan itu banyak ya. Pertemuan karena sering sekali ada diskusi, ada dialog. Nah, di sesudah lebaran terutama. Sudah lebaran sampai dengan pertengahan Juli, disitu memang intensif. Banyak pihak dan juga ada utusan dari beliau yang membicarakan soal ini. Dan saya sampaikan, ini bukan sesuatu yang sederhana. Dan kenapa penting? Di Jakarta ini sudah pernah ada gubernur menjadi presiden. Dan bisa menjadi presiden bila setiap gubernur baru menjalankan tugas sebentar lalu meninggalkan tempatnya. Lain kali kalau ada pilkada di Jakarta, nanti pertanyaan selalu di setiap debat adalah Anda memenuntaskan atau tidak. Padahal pemilihan gubernur di Jakarta adalah untuk Jakarta. Dan saya berkali-kali sampaikan itu. Nah, ada sebuah pertemuan sebenarnya, sekitar akhir Juli. Saya punya foto, Mas Ani. Saya mau klarifikasi ini foto kapan sebetulnya. Kita akan keluarkan foto yang kemudian memang ini sempat beredar. Ini foto Anda menjadi imam sholat. Ini, Mas. Betul itu tanggal 28 Juli? Apa? Itu lebih awal. Kalau tidak salah mungkin itu 21 malah. Seminggu sebelumnya? Tapi ini pertemuan setelah diskusi soal syafres-syafres. Ini sebuah sore hari. Jadi saya berdiskusi di Ketanegara. Ini sedang sholat maghrib. Ada Mas Ani itu? Jadi rupanya diposting oleh salah satu orang yang bertugas di rumahnya Pak Prabowo. Dia memposting di sosmed lalu jadi berita. Jadi begini, itu pertemuan sore hari. Dalam pertemuan itulah Pak Prabowo menanyakan yang mungkin yang terakhir, yang ketiga kali. Jadi Pak Anis, apakah Pak Anis bersedia untuk menjadi calon wakil? Dan saya sampaikan, Pak Prabowo ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena ada 260an juta orang dan saya diminta untuk menjadi pendamping. Yang kedua, saya sampaikan bahwa tugas di Jakarta besar, dan beliau sering menyampaikan, mengingatkan saya, Pak Agub, yang penting legacy, bukan posisi. Jadi saya sampaikan Pak Prabowo, pesan itu yang saya pegang. Dan Pak Prabowo menyampaikan, baik kalau begitu. Kalau seperti itu, dan beliau mengatakan, saya menghormati, saya menghargai, dan saya apresiasi. Satu hal yang saya, ini perlu saya garisbawahi. Bahwa Pak Prabowo ini sangat siap, sangat terbuka menerima pandangan yang berbeda. Dan ketika saya sampaikan posisi saya seperti ini, jutaan orang dulu bekerja, mendoakan, tidak mungkin bagi saya meninggalkan mereka. Mas Anis, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres, mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres, dari Pak Prabowo. Tapi dari pihak-pihak lain, ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anis. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan kepada semua. Begitu pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo. Dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta, dari PKS, dari Gerindra, telah saya laksanakan. Dan Alhamdulillah, mission accomplished. That's report number one. Laporan nomor kedua, saya ingin saya katakan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu selalu dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih tahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya saja. Jadi Mas Anies, Anda mengiakkan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan. Berdatangan, tapi saya selalu katakan kepada semua. Meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu. Tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang. Tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan. Selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan. Not even thinking. Saya boleh tanya Mas yang datang mendiskusikan, mengajak Anda untuk menjadi calon presiden juga itu? Jangan. Kalau nanti saya diskusikan, nanti tidak ada yang diskusi lagi sama saya nanti. Kalau begitu saya tanya saja, Anda menjawab ya atau tidak? PKB? Pokoknya, kan tinggal tersisa partai yang ada, bukan? PKS? Semuanya. Dia tinggal itu-itu saja. Semua partai. Pan? Karena saya ingat, minggu lalu ketika Matanajwa membahas kejutan 2019, wacana soal poros ketiga itu sangat kuat mengemuka. Sampai detik-detik terakhir. Dan saya ingin konfirmasi juga, bukan hanya partai, tapi juga ormas kan? Karena saya tahu Anda pernah bertemu dengan PBNU. Dari mana? Ada informasi saya, Mas. Saya ingin Anda, apakah Anda mau mengklarifikasi itu bahwa PBNU sempat datang bertemu kepada Anies Baswedan? Saya bertemu dengan banyak pihak. Karena kecewa mendengar Pak Mahfud yang akan dijadikan wapres, karenanya ingin mengusung Anda sebagai capres. Gini, siapapun yang bertemu saya, siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi, saya ini menjadi Gubernur Jakarta itu dipromosikan. Promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra, dan PKS. Dan saya ini bukan dari kubu Pak Prabowo dan PKS. Saya ini juru bicaranya Pak Jokowi. Saya adalah menteri di sana. Saya kemudian dirisafel, dua bulan kemudian dicalonkan yang berseberangan. Jadi, saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi, Mas Anies, ketika itu syaratnya, kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju? Tapi kalau Pak Prabowo tidak hanya pres, mungkin saya juga lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi, saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap, jangan harap. Jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, karena saya ingin tahu. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa komitmen, tetapi apakah itu artinya komitmen hanya dipegang oleh gubernur dan wakil gubernur tidak harus memenuhi komitmennya? Setelah pariwara, tetap di mata Najwa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.